Hai 2001 YouTube lebih sensitif ngejar $10 pertama untuk mendapatkan pin AdSense bikin konten apaan ya youtuber pemula komik buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa di share juga channel YouTube-nya Republiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Republiknya youtuber nggak terkenal dan gagal viral kali ini gua mau bahas tentang channel yang baru monetisasi Desember kemarin dan peraturan YouTube atau sensitivitas YouTube di tahun 2021 ternyata bisa lebih sulit tonton terus ya jangan lupa di subscribe anjing banget eh berada-berada gout jadi Hai gua pengalaman gua punya pengalaman dimana channel gue itu sulit eh untuk berkembang dikarenakan sesuatu hal walaupun gua eh punya rekomendasi bahwa gua dimonetisasi monetisasi hanya satu hari ya kan nah ternyata setelah dimonetisasi gua lihat dolar-dolarnya banyak yang kuning gitu akhirnya gua ya seperti biasa gitu kita peninjauan ulang apa segala macem yang kita lakuin ya buat channel kita biar dolar itu kembali hijau dan mendapatkan iklan gimana setelah monetisasi ya kita harus mendapatkan 10 dollar pertama untuk mendapatkan pengajuan pin Adsense yang akan nanti dikirim ke rumah ya dikirim ke rumah dan itu akan menjadi pin untuk pencairan dollar kita ke rekening setelah dari harga satu hari setelah monetisasi gua rajin bikin konten termasuknya konten cupang ya kan Nah gua ngawinin cupang ngawinin cupang itu gua bikin eh branding cupang nih yang ini nih kalau lu nonton tonton yang ini nih ya kan itu ada adegan si cupang itu dikejar-kejar dan disentol-sentol ya segala macem sampai eh cupangnya itu meninggal atau mati nah akhirnya thumbnail yang tadinya female-nya tewas itu gua ganti gua coret menjadi female-nya inalilahi karena itu dolarnya kuning gitu dolarnya kuning ketika gua monetisasi pengaktifkan monetisasi dolarnya kuning gua cari-cari apa penyebabnya nah kata-kata tewas gua ganti dengan inalilahi termasuk thumbnailnya akhirnya hijau kembali gitu ya hijau nah tapi sehari kemudian gua bikin tutorial tentang pencairan dana apa segala macem blablabla blablabla terus gua bikin lagi cupang lagi gitu loh cupang lagi itu gua yang temen gua dia kalah kontes stress ya kan jadi cupangnya ketimbang kalah di kontes diaduin gitu nah itu selama tiga menit gua bikin gua gua naikin videonya dan itu langsung kuning gitu ya kan kuning nah kuning dan itu berimbas kembali ketika gua melihat scroll kebawah video gua yang tentang trading cupang itu ikutan kuning tadi dari hijau ya dari kuning terus hijau gua ini terus gara-gara nge-upload video cupang yang diaduin itu kembali kuning jadi dua-duanya kuning nih nah berhubung ini akhirnya sama gua video yang itu gua hapus itu gua hapus gitu loh jadi video yang yang diaduin itu gua hapus nah gua langsung peninjauan kembali ke video yang trading walaupun ada adegan sepuluh detik ya kan kekerasan kepada ceweknya gitu ya kan akhirnya hari ini Alhamdulillah hijau hijau lagi tapi hari ini gua mendapatkan email tentang video gua reaksin ya reaksin soal gisel soal video jedar dan video di atas bajai ya kan nah itu semua awalnya video itu hanya kuning aja jadi gua biarin dan gua peninjauan gitu peninjauan gua peninjauan videonya kuning segala macem dan viewernya meledak nyampe sepuluh ribu gitu loh sepuluh ribu tapi hari ini gua mendapatkan kabar bahwa video gua di takedown atau dihapus oleh YouTube gitu karena alasannya yang tidak tidak sesuai dengan komunitas YouTube gitu loh harusnya itu video udah dua bulan ya video udah dua bulan harusnya kete sebelum monetisasi yaitu gua harusnya video itu udah langsung mendapatkan tanpa peringatan minimal seminggu setelah upload gitu jangan sampai gua udah monetisasi baru ada peringatan begitu dan langsung di takedown gitu tanpa peringatan dulu langsung di takedown gitu yang ini videonya nih nah jadi ternyata setelah monetisasi itu YouTube lebih sensitif terhadap konten-konten kita gitu jadi bagi lulu yang pemula ya kan lu wajib memperhatikan tersebut gitu jadi kalau bisa setelah monetisasi bikin konten yang sedikit bermanfaat pada masyarakat contoh kayak gua bikin konten tentang bagaimana pencairan dana UMKM gitu terus pencairan dana PLT ya kan terus yang terbaru kemarin pencairan mendapatkan dana tiga juta lima ratus lima puluh ribu ya kan itu baru ah semalam gua upload gitu ya lumayan tanggapannya banyak gitu kan mudah-mudahan berguna tapi ketika gua pagi-paginya gua melihat ternyata video yang reaksi itu di takedown kenapa gua lebih lebih banyak mengedepankan video reaksi karena jenri gua di konten YouTube republiknya itu adalah sebenarnya aslinya adalah reaksi gitu jadi reaksi dulu ini adalah akun cadangan di gue udah bilang ya dari kemarin-kemarin bahwa akun ini akun cadangan ya kan tugasnya ya pokoknya yang frontal-frontal gitu kan mereaksi Ustadz Ustadz pada saat itu yang berbicara soal hari kiamat yang ngomongin Dajjal yang ngomongin Imam Mahdi itu gua reaksi dan kemudian 2020 Januari gua mulai untuk menata akun ini karena akun ini gua yang mono hilang dihack orang setelah 15 juta melayang hehehe mabuk kepayang palanya nah ketika mulai Januari eh tepatnya ketika peristiwa priuk Yasona Lauli itu gua mulai mengupload video-video yang ini walaupun diselingi dengan berita-berita atau reaksi-reaksi yang sedikit agak frontal karena gua belum monetisasi ya ternyata imbasnya baru merasakan sekarang setelah monetisasi dan sebelum belum sebulan ini belum sebulan go mengejar dollar 10 dollar itu sangat sulit sekali ya kan sangat sulit sekali karena tingkat sensit sensitivitas dari YouTube itu setelah channel YouTube dimonetisasi itu lebih sensitif gitu jadi teman-teman ya kan bagi youtuber pemula ya lu lakuin sesuatu konten atau buat konten sebisa mungkin sebelum monet lah atau udah kakak 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 kasarannya belibet kasarannya itu ketika subscriber anda masih 950 dan jam tayang masih 3700 nah sudah mulai menata tuh jadi menata gitu setelah itu setelah sudah waktunya monetisasi jadi nanti keatasnya itu untuk mengejar mengejar 10 dollar pertama lanjutkan dengan video-video yang berguna gua lebih suka untuk informasi sebenarnya karena news ya gua news dan entertainment gitu untuk kategori channel YouTube Republik Nyeheh news dan internet makanya gua kasih berita-berita tentang bantuan berita-berita tentang entertainment segala macam gitu jadi ya teman-teman yaudah tadi ini pengalaman gua pribadi pengalaman channel YouTube Republik Nyeheh lalu tinggal ikuti ya kan pesen gua di kemarin itu adalah ATM amati ya kan terus tiru dan modifikasi itu yang lebih penting salam Nyeheh selalu semangat buat youtuber pemula selalu Nyeheh agar Indonesia Raya semakin Nyeheh wassalamualaikum jangan lupa di kiko-kiko jangan lupa sampai like share dan komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati